Yang unik buat Tante Setiap kali les Semua barangnya dibuang ya nana Apa yang di depan matanya Dia lempar Tante yang ambil Dia lempar lagi, Tante yang ambil Itu seterusnya selama Dia TKA Sampai TKB ya nana Dengan kesembaran Tante Yang berasih buku-bukunya Yang dia dilempar itu Tiba-tiba terus dia menangis Tanpa sebab dia menangis ya nana Tante bingung sendiri Dibukul enggak, dimarahin enggak Tapi dia nangis sana Tapi yang suatu saat Setiap manusia juga punya Kesabaran yang terbatas sama Tante juga Harus berlari kesana kesini Melihat murid yang gak dapat menangis Mereka-lepar barang di sekitarnya Terus tanda-tanda juga Akhirnya Tante bilang sama dia Kamu memang terus enggak Kalau enggak Mis berhenti sampai disini Terus dia bilang gitu Mis lho Terlalu bahaya buat aku Dia bilang gitu Kenapa Semua guru-guru guys Enggak pernah mau Beresin buku yang aku lepar Tapi kenapa Mis kok malu Tante bilang Karena mis sayang sama kamu Ya sudah itu jawabannya Maksudnya Yawes aku terus nelesai Sama mis Biar ada yang ngeri kesibu kuku Lho Tante bilang gini loh Kamu kan punya mbak Mbaknya buah lagi anak Ya itu suruh mbak aja Enggak mau Mbak itu urusannya di dapur Kalau misalnya urusannya buku Tante bilang loh mis ini guru les Bukan jual buku Ya buktinya ambis Tak lepar bukunya ambis Yang ambil Berarti kan kejual buku Ya dia tante juga Walaupun dia nuju ya Tante ya seneng ya Tante juga nuju juga ya Tapi juga ada saatnya Tante harus saya sama dia Oke Tante berdoa Tuhan Dengan cara apa Supaya anak ini bisa diam Saya sudah kehabisan akal Setiap kali les Tante selalu cerita Selalu memberikan Saya doang-doang buat dia Sekolah minum Kadang di rumah sehari-hari Itu terus tante lakukan Anak sampai kering Mengorongan ini Tetapi tidak ada hasil Dalam pelajaran Laginya suatu saat Sekarang dia sudah SD kelasan tuh Anak-anak Tante bisa benar buku Baru itu yang luar Biasa Begitu tante datang Biasanya dia itu kan lari-lari Mejanya dikuterin Seperti Tengok Yeniko itu Tapi gak robo-robo itu mejanya ya Tak biarin layu Keli ini ngorong Kalau bisa merobohkan meja ini Ya Itu namanya Kesiat Dia keliling anak-anak Satu, dua Terus capek Dia duduk Sudah capek Oh belum mis Sudah yang keliling Apa lagi terus Tunggu kalau kamu capek Baru duduk ya Oke mis Dia kelilingan anak-anak Sampai patahin musik Mana Yang dibalang Mata tanya tante Bilang semuanya Apa yang tak terjadi Bilang semuanya Karena melihat Dia muter-muter Di sekitar Sudah lain Tapi dia duduk Bayangkan Pelerempuan Karena gila Pelerempuan Kecil tapi Kesit Jadi seperti ikan lele Yang dibuka Cumput Bukut gitu ya Bukut gitu ya Bicin anak-anak Begitu dia sudah SD Tante masuk ke ruangan itu Duduk Manis Nah ini curiga Tante yang biasanya Memutri meja Yang gak robo-robo itu Timanya Bukut manis Di pursi Tante penasaran Tak jejeri Tak tanyai Tung bebe Ini mejanya Gak di kriteri Kok diputri Mejanya Ya capek mis Maksudnya meja Diputri terus Oh bisa capek juga ya Ya iyalah Ini kan kaki kan bukan besi Berita Kamu sudah tahu Kalau kaki bukan besi Dia bilang ini juga Aku juga sudah besar Ah itu yang mis Tunggu jawabannya Sudah besar Sudah ngerti Kalau itu salah Dia bilang Soalnya mis Membaik Yang buat aku Aku mutri meja Mis Hanya juduk manis Menghitung aku Berapa kali mutri Ya kan itu nih Kamu gak robo-robo ini mejanya Jadi Nggak aku capek mis Mulai sekarang Aku mau jadi Anak yang bu Tak peluk anak-anak Tante menangis Ya biasa Tante itu Berperan Tante Dan nyarinya Nangis anak-anak Tante peluk Aku tahu Awal dari Mis Mengajar kamu Sampai hari ini Mis itu sayang Sama kamu Senang-anakannya Kamu Mis tetap Sayang sama kamu Karena mis Ingin membuktikan Bahwa Ini loh Anak Tuhan itu Harus sayang Karena dia Agama Bunda Jadi Tante isi Dengan Sekolah minggu Mis sayang sama kamu Jadi mis Buktikan Ini loh Kalau mis itu Anak aja Harus sayang Mis itu Menguangkannya Bagaimana Mis tetap Sayang sama kamu Sampai hari ini Nangak Begitu les Dia duduk manis Sampai pada Akhirnya Dia manis Dia belajar Sampai selesai Buku jatuh Dia yang Rikasi sendiri Goleg-goleg Dia berdiri sendiri Kursinya jatuh Dia berdirikan sendiri Biasanya Tante yang Rikasi Buku-bukunya Dan Kursi yang Beratakan kemana-mana Itu biasanya Tante Sekarang Dia beresin Semuanya Karena siapa Karena siapa Karena Tante Yang sabar Enggak Tante juga Bisa marah Karena siapa Karena Tuhan Tante itu juga Terbatas Tante itu juga Bisa marah Sampai Anak-anak Rumahnya jauh Jauh sekali Di Nirwana Tante harus Ke Nirwana Malam-malam Di sana Dan melihat posisi Anak yang gak bisa diem Dan sekarang Sudah bisa diem Itu bukan karena Tante yang sabar Tapi karena siapa Karena Tuhan Tuhan sudah mengorbankan Hidupnya Untuk kita Untuk semuanya Bahwa Tuhan Yesus itu Baik buat kita Amin Amin Ayo kita Persiapkan 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 kita Nyanyakan Agung Sungguh besar Terima kasih